Musibah kebakaran terjadi di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur yang diduga akibat adanya korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, api berhasil menganguskan puluhan rumah dan kontrakan. Kondisi bangunan yang mudah terbakar membuat api kemudian dengan cepat merambat. Di area seluas 500 meter persegi tersebut, 50 bangunan kontrakan milik Darsiman Ludes dilalap api. Selain itu kebakaran juga menganguskan 6 rumah lainnya dan 10 unit motor. Dengan kata lain, sebanyak 30 kepala keluarga atau 130 jiwa kehilangan tempat tinggal. Walaupun petugas sudah maksimal memadamkan api dengan menurunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran, tetap saja kebakaran api tak dapat dicegah dan menimbulkan kerugian hingga mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.